Intro Nama Pamungkas menadak menduduki posisi trending di Twitter. Hal itu imbas dari video tak senonoh yang dilakukan sang musisi viral di media sosial. Dalam video yang beredar di Twitter, mulanya Pamungkas sedang bernyanyi secara normal di atas panggung. Namun di pertengahan video, Pamungkas justru melakukan hal tak senonoh hingga membuatnya diperbincangkan di Twitter. Video yang dibuat dari TikTok dan dibagikan ke Twitter tersebut sontak menuai reaksi warganet. Pasalnya, Pamungkas tampak mengambil ponsel milik seorang penggemar secara acak. Kemudian ia melakukan hal tak senonoh menggunakan handphone penonton tersebut. Tentu hal itu menuai beragam reaksi dari warganet yang merasa jijik dengan aksi tersebut. Pamungkas sendiri adalah musisi kenamaan Indonesia yang menciptakan karya lagunya kerap menggunakan bahasa Inggris. Ia memiliki nama lengkap Rizky Rahmahadian Pamungkas yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 April 1993. Tidak hanya menjadi seorang penyanyi, ia juga merupakan seorang pencipta lagu sekaligus seorang produser musik. Ia berkarir dalam dunia musik secara independen dengan memiliki label rekaman sendiri. Ia pun kini memiliki gaya musiknya sendiri dengan menggambungkan berbagai esensi folk, elektronik, dan juga pop. Pamungkas mulai merintis karir dimulai sejak tahun 2013. Hingga kini ia telah memiliki empat album. Karya-karyanya yang berupa lagu telah didengar begitu banyak orang, tak hanya di Indonesia namun juga sampai ke luar negeri. Hal tersebut pun tergambar dari antusiasme jutaan orang yang mendengar musiknya di platform Spotify maupun YouTube. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!